Presiden Jokowi meninjau langsung jalan rusak di tiga provinsi belusukan di wilayah Sumatera Utara mulai dari Lampung, Jambi hingga Pelabuhan Batu Utara atau Labuhan Batu Utara Saudara Presiden Jokowi temukan banyak sekali ada jalan yang rusak ribuan kilometer jalan nasional, jalan provinsi dan kabupaten rusak parah bahkan sebagian perbaikan jalan diambil alih oleh pemerintah pusat seperti apa kemudian peran pemerintah pusat dalam perbaikan infrastruktur di daerah kita kupas bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio Pak Agus selamat petang, terima kasih sudah bersama kami di Kompas Petang ya selamat petang, gimana? jadi Pak Agus jalan rusak kembali setelah Lampung kemarin Presiden mengunjungi lagi provinsi lain dan menemukan lagi jalan rusak ini kalau kita lihat jalan rusak diperbaiki setelah viral begitu nah apa yang Anda lihat dari kinerja pemerintah? ya tentu kan kalau kita bicara jalan-jalan itu kan macam-macam seperti saya sering katakan ada jalan provinsi, kabupaten, dan satu jalan antar provinsi antar provinsi itu tanggung jawab pemerintah pusat kalau jalan provinsi, jalan kabupaten itu tanggung jawab pemerintah satu, pemerintah daerah satu, dan dua nah kenapa itu rusak? banyak macamnya nah sekarang kalau satu, dua, atau empat kabupaten atau provinsi mau diperbaiki 38 provinsi itu semua jalannya rusak, 514 kabupaten mau ditangani pemerintah langsung sendiri, karena adanya infras 3 2023 itu saya ragu terus-terang, dananya dari mana? kalau katakan di Lampung aja 800, di Labuan Batu dan seterusnya berapa? dan berapa triliun? dan ini sudah, anggaran 2023 sudah berjalan artinya akan ada perubahan anggaran gitu baik, jadi kalau Anda lihat apa yang disebutkan Presiden misalnya akan mengambil alih untuk perbaikan infrastruktur ini tidak mungkin bisa dilakukan sekarang? ya niatnya bagus, tapi bagaimana cara melakukannya? mohon maaf, saya nggak ngerti padahal sudah dijanji Juli, Lampung itu Juli bahkan disebutkan Presiden janji kan bisa janji, kalau janji politik kan lebih cantik lagi nah maksud saya, itu kan anggaran 2023 sudah diketok dan sudah dibagikan kalau ada tambahan seperti ini, kan dari mana? artinya harus ada perubahan anggaran, dan itu pun uangnya dari mana? kan banyak loh 514 kabupaten dan provinsi dari 38 itu dari mana? ya saya sih berdoa saja supaya fulusnya ada, hepengnya ada tapi saya ragu terus-terang, karena besar sekali itu baik, Pak Agus, kalau kita lihat ya persoalan jalan rusak ini kan bukan hanya di tiga provinsi misalnya disebutkan oleh yang dikunjungi oleh Presiden, ada banyak bagaimana sih kinerja pemerintah dalam pemerintah daerah utamanya dalam mengelola anggaran, Anda lihat apa yang salah di situ? gini, kita ini semuanya koruptif kan kan sekarang ini kita lihat semua korupsi begitu besar nah maksud saya, pembuatan jalan, anggaran jalan itu anggaran yang paling mudah dikorupsi, karena tiap tahun bisa dibuat pertanyaan saya sekarang, apakah membuatnya sudah sesuai dengan spek standar dari kementerian PUPR di Jan Bina Marga soal kekerasan, kerataan, kemudian jalan-jalan itu coba tolong dicek dan perhatikan di video tadi kiri kanannya kan tidak ada saluran air jalan asfal tidak punya saluran air itu adalah merusak jalan itu dengan cepat karena asfal musuhnya hujan belum lagi nanti asfalnya diencerkan dengan minyak tanah batunya dikurangi, dikorupsi pemadatannya tidak beres lalu dilewati ya truk-truk yang bukan untuk kapasitas jalan itu ya hancur, mau berapapun digelontorkan akan hancur yang ada saat malah dikorupsi terus baik, jadi meskipun misalnya ini kalau kita berandai-andai benar akan dikucurkan dana dari pusat untuk perbaikan jalan korupsi itu tidak akan hilang dan perbaikan jalan akan tetap seperti ini saja, begitu hasilnya? iya akan terus, akan terus dan coba nanti kita lihat ya kita lihat di 3 provinsi sudah dikunjungi oleh presiden nanti jalan yang diperbaiki kualitasnya kayak payo kalau Kompas TV mau ngecek jalan, kita jalan sama-sama kita lihat apakah omongan saya ini benar atau tidak oke, tapi mungkinkah kemudian itu bisa ditekan begitu perilaku korupsi ini dengan pengawasan yang baik misalnya dari pemerintah pusat? yang mengikutkan rombongan, yang korupsi, gimana caranya? kalau sapunya kotoran dan nyampu halaman bisa bersih nggak? kan nggak bisa, ini harus benar-benar dengan niat yang baik kita berharap pada saat Pak Jokowi menjadi presiden korupsi-korupsi itu akan hilang, ternyata kan tidak malah nambah dan malah rata itu bagi seragatif, eksekutif, apapun semua lalu kapan hilangnya gitu karena hukumannya tidak berat dan setelah lepas dari penjara bisa ikut politik lagi kan coba perhatikan tuh banyak caleg-caleg yang sudah pernah di penjara baik, Pak Agus setelah tiga provinsi dikunjungi oleh Pak Jokowi apa yang Anda baca dari langkah yang diambil oleh presiden Jokowi terkait dengan jalan rusak ini? reaksinya bagus, bagus cuma sekali lagi presiden tidak boleh diskriminasi artinya apa? satu provinsi, satu kabupaten diperbaiki seluruhnya harus diperbaiki nggak boleh ada yang tersisa karena semuanya rusak pemerintah lupa bahwa selama ini hanya membangun jalan tol kan jalan-jalan non-tol itu kurang perhatiannya cuma lihat pantura itu agak berkurang rusaknya karena yang melalui-lalui juga sedikit karena semua ambil tol kita membangun tol selalu gitu panjang tapi jalan-jalan arterinya tidak tertangani dengan baik rusak dan sebagainya ya itu yang terjadi harusnya kan tidak karena itu tadi waktu memuat proyek kita ya proyek bacaan gitu dan terus tidak sesuai dengan standar yang sudah dibuat oleh pemerintah oke tapi kalau misalnya semua diambil oleh pusat Anda membaca ini jadi langkah yang gegabah tidak? mundur yang mundur dan menyalahi peraturan meskipun keluarin pres tapi kan peraturan undang-undangnya jelas baik baik jadi kita lihat juga nanti akan seperti apa perkembangan setelah dikunjungi oleh Presiden Jokowi terima kasih Pak Agus sudah berbagi pandangan di Kompas Petang Sehat Selalu selamat menikmati